Sampai sahabat katolik ukrain, tak lama lagi masyarakat Amerika Serikat akan mengadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang baru 2024. Pemilihan umum ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 November 2024. Dalam pesta demokrasi ini, terdapat dua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu petahana Joe Biden dari Partai Demokrat yang akan berpasangan dengan Kamala Harris, dan mantan presiden Donald Trump dari Partai Republik atau Republik yang akan berpasangan dengan J-Defense. Sebelumnya pada pemilihan 2020 lalu, Joe Biden berhasil menang dengan perolehan suara 51,3% mengalahkan Donald Trump yang meraih suara 46,8% saja. Joe Biden lalu menjadi presiden Amerika Serikat ke-59, sekaligus menjadi presiden katolik kedua di Amerika Serikat setelah John F. Kennedy dalam sejarah. Di tahun ini, kedua kandidat tetap dengan formasi yang sama. Hanya saja ada satu sosok baru, ya dialah J-Defense. Ia akan berpasangan dengan Donald Trump. Lahir pada tahun 1984, J-Defense memiliki nama lengkap James David Fence. Ia adalah seorang politikus, penulis, dan serta senator junior Amerika Serikat dari negara bagian Ohio. Pada tahun 2024, J-Defense maju sebagai calon wakil presiden. Ia akan berpasangan nantinya dengan Donald Trump. Di balik karir politiknya ini, siapa sangka J-Defense ternyata memiliki perjalanan spiritual dengan imannya. Yah, ia dulunya bukanlah seorang katolik. J-Defense pada Agustus 2019 yang lalu memutuskan menjadi katolik. Ia sabar pindah dari protestan ke katolik usai dirinya di baptis dewasa, di gereja katolik paroki Santa Gertrudis, di Cincinnati, negara bagian Ohio. Amerika Serikat oleh Pastor Henry Stephan, seorang imam katolik dari Ordo Dominikan. J-Defense selalu mendapat nama baptis Agustinus, serta telah menerima sakramen krisma. Ia mengatakan bahwa dirinya memutuskan berpindah menjadi katolik, usai melakukan pencarian akan kebenaran, dan ia menemukan bahwa ajaran gereja katoliklah yang benar, serta tempat yang tepat untuk menyikuti Tuhan Yesus. Di sisi lain, keluarga dari J-Defense juga memancarkan toleransi yang indah. Sang istri adalah seorang Hindu India. Mereka telah dikarniai tiga orang anak, di mana ketiga anak ini kemudian dibesarkan secara katolik. Usai menjadi katolik, J-Defense bertumbuh menjadi orang katolik yang sangat militan. Bahkan dalam setiap pidatonya, ia kerap membawa pandangan-pandangan yang sesuai dengan ajaran gereja katolik. Di tahun 2024, ia maju sebagai calon wakil presiden. Sahabat katolik ukrain, luar biasa ya, perjalanan spiritual dari J-Defense. Semoga ini menjadi inspirasi iman bagi kita. Di sisi lain, Donald Trump, sang calon presiden pasangan J-Defense, memiliki seorang istri yang adalah seorang katolik, keturunan Slovenia, yaitu Melania Trump. Tak hanya itu, kandidat calon presiden Donald Trump, yaitu Joe Biden, yang adalah petahana, juga adalah seorang katolik. Luar biasa ya, sudah banyak publik figur katolik yang berkontribusi besar dalam dunia politik Amerika Serikat di abad ini. Di sisi lain, populasi umat katolik Amerika Serikat hingga akhir tahun 2021, mencapai 23% dari penduduk, atau sebanyak 75 juta jiwa umat katolik. Menjadikan gereja katolik sebagai gereja terbesar di Amerika Serikat hingga saat ini, disesul oleh gereja kerapatan baptis selatan dengan 13,7 juta jemaat, dan gereja kerapatan baptis nasional Amerika Serikat dengan 7,5 juta jemaat, serta ribuan denominasi protestan lainnya, Anglikan dan juga Ortodoks. Katolik juga berkembang pesat di Amerika Serikat, dimana pada tahun 2050, diprediksi populasi umat katolik Amerika Serikat akan melampaui protestan, dimana pada tahun 2014, menurut data Pew Research Center, masih terdapat 47% penduduk yang beragama protestan di Amerika Serikat, namun pada tahun 2023, menurun tajam menjadi 33% saja. Hal ini karena perpindahan jemaat ke ateis maupun ke katolik. Sedangkan katolik dari 20% naik menjadi 23% dari populasi Amerika Serikat, pada tahun 2023, menurut data Gallup, selain angka kelahiran juga karena perpindahan penduduk Amerika Serikat menjadi katolik yang tinggi. Bahkan pada tahun 2019, di malam Pasca, gereja katolik menyambut 37.000 jiwa penduduk Amerika Serikat yang berpindah menjadi katolik, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Menjadikan gereja katolik juga sebagai pertahanan kekristenan terakhir di Amerika Serikat, di tengah banyaknya denominasi gereja yang jumlah jemaatnya merosot akibat gelombang ateisme. Luar biasa ya! Semoga pesta demokrasi dan politik Amerika Serikat 2024 dapat berjalan dengan baik dan semoga iman katolik terus bertumbuh dan berkembang di negeri pamansan. Katoliko Keren, Salve! Salve, sahabat Katoliko Keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi tujuh negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia & Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs pesiarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2025. Yuk, segera daftar, karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 juga dikenal sebagai Tahun Eubelium. Pintu suci akan dibuka di mana hanya dibuka 25 tahun sekali, dan kita bisa menerima indulgensi penuh. Ziarah tahun Eubelium ini bersama Katolik Ukraine, akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 25 Juni 2025 sebelum ke Eropa Timur, mengunjungi 6 negara di Eropa Barat, yaitu Portugal, Spanyol, Perancis, Monaco, Italia, dan Vatikan, termasuk mengunjungi Lordes dan juga bersiarah ke Roma di tahun Eubelium yang penuh rahmat di mana Holy Door atau Pintu Suci akan dibuka. Yuk, segera daftar, karena kuota juga terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Terima kasih, kami tunggu ya sahabat Katolik Ukraine bersiarah bersama kami. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagaman terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh roh kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah gereja katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus pemimpin gereja katolik pertama. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat yaitu iman katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati.